KONTROVERSI KOPI JESSICA Kontroversi kopi Jessica yang dibilang enak tapi bikin ngeri. Netizen pengguna akun Twitter at Banyusa Dewa bikin heboh setelah ia mengaku mencicip kopi Jessica yang kata ia enak. Unggahan ini ramai karena Jessica berkaitan dengan kasus kopi cyanida. Lewat Twitter at Banyusa Dewa, netizen ini membagikan pengalaman mencoba kopi Jessica. Kisah ini ia bagikan dengan mengunggah foto dua bungkus kopi dengan merek Jessica. Sejak diunggah pada tanggal 25 Juli, netizen langsung ramai mengomentari unggahan ini. Jadi ini tuh hanya guys aku tuh aslinya gak doyan kopi. Tapi setelah nyobain kopi ini zuzuryah guys aku tuh jadi doyan kopi banget zuzuryah guys ini tuh semeng giyurkan itu guys. Duh gak ngerti lagi deh ini cyanidanya kerasa banget guys beda dari kopi-kopi yang lain guys tulis Banyu. Review yang ditulis Banyu ini mirip dengan kalimat para YouTuber makanan yang kini sedang ramai diperbincangkan netizen. Gaya bahasa yang lebay dan berlebihan membuat banyak orang penasaran sekaligus ngere mencobanya. Kasus Jessica yang meracuni Mirna dengan kopi cyanida pun kembali diangkat oleh netizen. Dari ratusan komentar netizen ada banyak yang melemparkan kalimat pedas. Ini pasti dijual di toko bahan kimia kata netizen. Cobain deh guys ini es kopinya enak banget rasanya kayak mau meninggal sahut netizen lain. Setelah ditelusuri kopi Jessica ini memang sungguhan ada. Diproduksi oleh CV, Ras Muhammad Surabaya. Produk ini adalah kopi mix yang terdiri dari tiga varian yakni original kopi mix dan kopi hijau diet. Pemilik usaha ini bernama Haris dan ia sempat memasarkan kopi produksinya lewat jejaring Facebook. Kopi ini diproduksi sejak awal Juli tahun 2016 namun karena menuai kontroversi akhirnya produksi kopi dihentikan. Kopi Jessica ini juga sempat membuat pengacara Jessica merasa keberatan kalau foto dan nama kliennya dijadikan produk jualan kopi tanpa izin. Meskipun sempat viral dan dijual hingga ke Bandung, Bali dan Jakarta kopi Jessica ini terpaksa berhenti produksi. Soal kopi Jessica yang dicoba Banyu, netizen menganggap ini hanyalah bentuk sarkas atau sindiran bagi reviewer makanan yang sering berlebihan saat mencicip makanan. Ungkapan seperti, rasanya enak banget sampai mau meninggal seolah digambarkan dengan mencicip kopi Jessica ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.